Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya, Atika Gendut di Singapura Hari ini minggu ya Pagi-pagi saya keluar Saya mau pergi ke kedai Saya mau beli sayur-sayuran Untuk masak hari ini Hari ini saya mau masak menu kampung tulungagung ya Jadi saya pergi sendiri ke kedai Mau belanja Kedainya dekat rumah saja ya, gak jauh Saya juga beli jagung Seperti ini Ada sawi juga Saya beli ayam, isi ayam Untuk bikin bakso ya Di sini komplit ya teman-teman Sayur-sayuran semua ada Saya beli tauke juga Tahu yang sudah digoreng Ini saya beli belonceng ya Sama gopis Sayur bayam Ikan asin Saya bayar dulu Saya sudah selesai belanja ya teman-teman Saatnya balik ke rumah Saya jarang keluar ya Saya sekali-sekala saja keluar belanja Oke teman-teman Oke teman-teman Saya sudah sampai rumah Seperti ini ya belanjaan saya tadi Sayur-sayur kampung Di sini ada daging cincang Saya mau bikin bakso ya Halal Ada isi ayam juga Buat campuran Ini juga halal ya Tahu goreng Ikan asin Ada sawi Ada sayur belonceng Mahal ya 3 dolar Ada tauke Ada gopis Jagung Tayam Seperti ini ya Untuk bikin sambal Ini sambalnya Sama bikin bakwan jagung Untuk lauknya Saya juga goreng ikan asin Sama bikin sayur belonceng dan bayam Saya masak bening Mau tau gimana saya masak Yuk teman-teman simak terus video saya Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih yang selalu mendukung channel saya Semoga kita semuanya Selalu dalam lindungan Allah Dipermudahkan segala urusan kita semuanya Dan hajat-hajat kita di dalam hati Dikabulkan dalam keadaan sehat Untuk kejuang keluarga Dimanapun berada Tetap semangat Salam sukses dari saya BMI Singapura Jika teman-teman teringin Silahkan masak sendiri Di dapur kesayangan masing-masing Happy cooking Jangan lupa bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Seperti ini bahan-bahan untuk menu masakan hari ini sudah saya siapkan ya teman-teman Saya masak bayam sama sayur blonceng Seperti ini Saya bikin bawang jagung, bikin sambal terasi tomat Sama goreng ikan asin Langkah pertama saya siapkan bawang jagungnya ya Di sini ada jagung, daun bawang-daun seledri, tepung terigu, telur bawang merah Saya kasih lada putih, garam secukupnya Tambah air, kemudian kita aduk-aduk jadi satu Bawang merahnya di sini saya potong kasar-kasar seperti ini saja ya teman-teman Kemudian sisihkan Ini untuk bumbu sayur peningnya ya Saya mau bikin sambal terlebih dahulu Saya tumbuk cabai merah, cabai rawit bawangnya saya tumbuk kasar-kasar saja ya teman-teman Saya mau sambalnya agak kasar, saya nggak mau halus-halus Kemudian panaskan minyak secukupnya Kemudian kita tumis sambalnya Saya lebih suka sambalnya itu kasar ya teman-teman Kalau terlalu halus saya kurang begitu suka Saya suka kasar-kasar seperti ini Kita lenyek-lenyekkan ya pomatnya Kita masak di minyak seperti ini Kasih gula, saya gunakan gula jawa Kasih perasan air limau kasturi Saya nggak kasih garam ya karena terasi di sini sudah asin Kemudian saya masukkan kulit limau kasturi Lebih enak ya Seperti ini hasil sambalnya Sudah siap Kemudian saya mau goreng bakwan Yang sudah dibikin tadi ya Seperti ini kita goreng Bakwannya ke minyak yang sudah panas Biarkan bakwannya kekuningan dan masak Jangan lupa dibalik-balik Di sini saya juga mau siapkan masak sayurnya Panaskan minyak secukupnya Kita tumis irisan bawang merah dan bawang putih Tumis sampai layu-layu saja ya Hari ini masak simpel sederhana Seperti ini Masaknya disambi-sambi ya Biar cepat Di bawang jagungnya Jangan lupa dibalik ya Biar masak sempurna Hari ini masak menu kampung Ini bawang merah dan bawang putih Sudah layu-layu Kemudian saya tambahkan air secukupnya Ini udang kering yang sudah saya tumbuk Ini untuk penyedap alaminya ya teman-teman Biar hasil supnya enak Kasih garam secukupnya Lada hitam Kalau mau gunakan lada putih juga bisa ya Semua menurut selera saja Biarkan mendidih Bakwan saya juga sudah masak ya Sudah garing Saya mau angkat dan saya tiriskan Seperti ini ya bawangnya Ini supnya sudah mendidih Kemudian saya masukkan Sayur beloncengnya Kalau di Singapura Ini namanya labu air ya Kalau di kampung saya Ini namanya sayur belonceng Biarkan empuk Jika beloncengnya sudah empuk Masukkan bayam Masak bayamnya Nggak usah lama-lama Mendidih gitu saja Matikan Karena nanti kalau terlalu lama Bayamnya lembek Nggak enak ya Kita terbalik-balikkan Gini saja Kemudian matikan apinya Seperti ini saja ya teman-teman Sayur bening Belonceng dan bayamnya sudah siap Seperti ini Ini bakuan jagungnya juga sudah siap Tinggal satu gorengan lagi Banyak ya dapatnya Tadi saya beli jagungnya cuma dua Saya masak secukupnya saja Nggak banyak-banyak Nanti nggak habis Kemudian saya juga mau goreng ikan asin Minyaknya sudah saya keluarkannya sedikit Nanti kalau banyak-banyak Jadi jelantah Jelantah gere Biarkan masak Jangan lupa dibalik Satu kepalanya saya buang tadi Hilang Sudah putus Seperti ini teman-teman Menu hari ini Sayur bening Belonceng dan bayam Ditemani dengan Bakuan jagung Sambal tomat dan terasi Dan ikan asin Sudah siap untuk dinikmati Untuk menu makan hari ini Hari minggu Anak-nenek saya yang nggak datang Jadi saya masak sederhana saja ya Oke teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video saya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat makan teman-teman semuanya Jangan lupa bahagia Jika teman-teman teringin Silahkan dicoba di dapur Kesayangan masing-masing Happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax